Masjid Istiqlal Indonesia Masjid Istiqlal Indonesia kini sudah mulai bisa dimanfaatkan masyarakat Gaza untuk sholat berjamaah, kegiatan belajar Al-Quran, pusat bantuan sosial dari Indonesia, dan sebagainya. Namun, pasokan air bersih untuk masjid ini masih sangat terbatas. Sehingga di bulan ini, pembangunan sumur borain mandiri yang ditopang dengan sistem desalinasi sudah mulai dikerjakan. Inilah suasana para pekerja di Masjid Istiqlal Indonesia yang secara bertahap mengebor tanah serta memasang pipa untuk aliran air menuju masjid. Setelah air berhasil dialirkan dari tanah, ia akan masuk ke dalam sistem desalinasi yang berfungsi untuk menyering air agar lebih bersih dan menurunkan kadar garam yang tinggi yang memang sering dijumpai pada air tanah di wilayah Gaza. Pembangunan sumur borain ini harapannya bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan air di masjid saja, namun bisa jadi sumber air baru untuk masyarakat di sekitarnya. Maka dari itu, pembangunan sumur ini akan terus berkelanjutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!